Intro Pemirsa DPRD Banten melalui badan anggaran memberikan 16 rekomendasi terhadap Pemprov Banten atas laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK. Salah satu yang disoroti yakni masih belum terselesaikannya pendataan aset daerah secara menyeluruh. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan badan anggaran DPRD terhadap laporan pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten berikut advertorial. Dalam rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan badan anggaran DPRD terhadap laporan pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten di gedung DPRD Banten, Badan Anggaran memberikan 16 rekomendasi terhadap Pemprov Banten atas laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK. Salah satu yang disoroti yakni masih belum terselesaikannya pendataan aset daerah secara menyeluruh. Pelaksana harian sekaligus jurubicara Badan Anggaran Budi Prayogo dalam laporannya menyapaikan meskipun Pemprov telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian, namun Dewan tetap memberikan catatan terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2016. Salah satu rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran terhadap Pemprov Banten yakni segera melakukan pendataan dan penyelesaian masalah aset daerah yang masih dikuasai pemerintah kabupaten kota ataupun oleh perseorangan. Untuk itu Gubernur harus memerintahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar aset-aset yang masih menjadi temuan bisa segera diselesaikan. Selain permasalahan aset, Badan Anggaran juga memberikan catatan atas laporan keuangan Pemprov Banten. Di antaranya, Pemprov diminta untuk melakukan pemutahiran data laporan keuangan, penghematan pengeluaran belanja daerah, dan melaksanakan pemberian hibah secara konsisten. Banten yang sudah berdaya sekian tahun, ya kan? WDP-WDP dan disclaimer-disclaimer, WTP besok disclaimer lagi. Nah ini kan berarti rekomendasi dari Badan Anggaran ini, jangan sampai, tetap dari WTP ini juga bukan berarti semuanya, persoalan pencegahan terhadap dari sisi rencana aksi yang disupport oleh KPK seperti apa. Juga persoalan yang lain-lain yang memang harus kita indikkan. Dan jangan sampai ketika besok, ini ternyata hasil LHP-BPK-nya tidak sesuai dengan yang sekarang kan jadi satu buah pertanyaan. Ini lah yang perlu dikira. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi akan berupaya agar permasalahan aset milik Pemprov bisa segera diselesaikan. Salah satunya melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota yang tercatat masih menguasai aset milik Pemprov Banten. Pemprov Banten membutuhkan waktu agar permasalahan aset daerah milik Pemprov Banten bisa tidak masuk kembali dalam temuan laporan keuangan BPK. Kan ini sekarang kita sedang muslimbang, sedang menyusun RpGMD, nanti kita konsultasikan dulu tentunya apa beda apakah bisa. Dalam kaitan ini ya tentunya kami pemerintah Kabupaten akan mengakomodir seluruh keinginan warga masyarakat Banten. Tidak hanya saja dari pasir pertepedi penjualan. Tidak mudah dalam kaitan perhatian aset. Kita sekarang coba akan mengevaluasi, merepitalisasi, meninventarisir dalam kaitan pengelolaan aset provinsi Pemprov. Jadi ya doakan kami, kami butuh waktu, butuh kerjasama, kerja keras, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan juga nanti bantuan dari profesional dalam kaitan penataan aset. Tentunya ya kami sedang merencanakan program-program anggar permasalahan penataan aset ini. Terima kasih telah menonton!